Dari kasus dugaan tabrak lari yang melibatkan oknum anggota TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat mengunjungi rumah duka kedua korban. Di hadapan keluarga Jenderal Dudung Abdurrahman, selain meminta maaf juga mengatakan tiga anak buahnya itu bertindak di luar batas prikemanusiaan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengunjungi rumah dan ziarah kedua makam korban tabrak lari di Nagrek, Salsabila, dan Handi. Kepada pihak keluarga korban, Jenderal Dudung Abdurrahman berjanji akan memproses sesuai hukum yang berlaku pada tiga anak buahnya yang terlibat. Kandara akan menyesuaikan dan akan mengurus administrasinya untuk dilakukan pemecatan karena memang menurut saya ini layak. Karena apa yang dilakukan sudah di luar batas-batas kemanusiaan. Dan saya sudah sampaikan kepada keluarga korban permohonan maaf atas nama institusi angkatan darat yang dilakukan oleh umum yang tidak bertanggung jawab. Kepada KSAD, pihak keluarga juga meminta agar para tersangka diberi hukuman yang setimpal. Di sisi lain, pihak keluarga korban mengaku belum mendapatkan santunan dari jasa Raharja karena korban dianggap tidak meninggal dunia karena kecelakaan. Pihak TNI mengaku saat ini tengah menyelidiki peran masing-masing siapa yang memerintah agar jasad kedua korban yang ditabrak dibuang ke sungai dan apa motifnya. Kasus ini mengemuka saat dua pasangan remaja menjadi korban tabrak lari di Nagrek, Jawa Barat. Bukannya dibawa ke rumah sakit, tubuh kedua korban justru dibuang ke sungai Serayu Banyumas dan Pantai Buton Cilacap, Jawa Tengah. Terkewak, para pelakunya adalah tiga oknum TNI, salah satunya berpangkat kolonel. Tim Liputan melaporkan.